Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Pada mata kuliah teknologi Formulasi sediaan cair resmi padat Pada topik diskusi kita kali ini Kita akan membahas Yakni terkait dengan Formulasi sediaan larutan Ada dua sediaan berbasis larutan Yang akan perlu kita diskusikan Yakni sediaan sirup Dan sediaan eliksir Karena kedua bahan ini Mempersyaratkan bahwa bahan aktifnya itu Harus dalam bentuk terlarut Atau dalam bentuk terdispersi secara molekuler Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut Terkait dengan sediaan larutan Terlebih dahulu kita harus memahami Apa itu terminologi dari larutan Jadi yang dimaksud dengan larutan Itu adalah suatu sediaan Yang mana mengandung satu atau lebih bahan aktif Dan bahan aktif tersebut terlarut Di dalam suatu pembawa Atau campuran pembawa Pada suhu dan tekanan tertentu Jadi konsepnya ini adalah bahan aktif Dalam bentuk terlarut Artinya terlarut itu terdispersi secara molekuler Jadi dia memang jernih karena molekulnya benar-benar terlarut Jadi bukan terdispersi karena ada partikel Itu namanya suspensi bukan larutan Berdasarkan aplikasinya di farmasetis Sediaan berbasis larutan ini bisa diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi Yang pertama yakni adalah sediaan oral Untuk sediaan oral ini nanti itu ada sirup dan eliksir Kemudian ada tetes telinga Kemudian ada sediaan berbasis mata atau optalmik Tetes mata Ataupun sediaan berbasis topikal Yang akan kita bahas lebih lanjut pada diskusi kita kali ini nanti adalah sirup dan eliksir Karena sirup dan eliksir ini relatif lebih komplet dibanding beberapa sediaan lainnya Walaupun sediaan tetes mata itu membutuhkan teknik sterilisasi Tetapi dasar formulasi serta fundamental aspeknya lebih komplek sediaan sirup ataupun eliksir Karena secara prinsip sederhana sekali Sediaan larutan ini harus kita jamin bahwa bahan aktifnya itu dalam kondisi terlarut Jadi walaupun bahan aktifnya itu lebih dari satu Maka harus kita yakinkan bahwa bahan aktif yang kita gunakan di dalam sediaan larutan itu Dalam bentuk terlarut Solubility merupakan kunci yang sangat penting ketika kita merancang suatu sediaan dalam bentuk larutan Kenapa? Karena kita harus pahami terlebih dahulu ketika suatu padatan itu melarut Artinya dia berubah fase dari fase padatan yang berupa kristalin Menuju ke fase dispersi molekuler Artinya dispersi molekuler ini adalah satu mol itu terpisah dengan mol yang lain Ketika satu mol molekul dari suatu obat itu bergabung dengan molekul yang lain Membentuk suatu kisi kristal Maka itu kita sebut menjadi proses rekristalisasi Ketika proses pelarutan itu nanti terjadi gaya intermolekuler Sehingga ada gaya tarik menarik dan gaya tolak menolak Gaya tarik menarik dan gaya tolak menolak ini Ditentukan oleh interaksi antara satu mol molekul obat dengan molekul yang lain Dengan interaksi antara molekul obat dengan pembawa atau pelarut Yang mana ketika interaksinya antara satu mol dengan molekul obat yang lain lebih kuat Dibanding interaksi antara molekul obat dengan pelarut Maka obat ini tidak mungkin bisa terlarut Sebaliknya ketika interaksi antara molekul dalam suatu obat dengan pelarut lebih besar Dibanding interaksi antara molekul obat dengan molekul obat Maka kisi kristal yang terbentuk tadi akan pecah dan terbentuk dispersi molekuler Ketika suatu fase itu baik dalam bentuk padat, gas, ataupun cair Itu tergantung dari interaksi antar molekul tersebut Kalau interaksinya sangat kuat nanti akan jadi fase padat Interaksinya sedang jadi liquid Kemudian interaksinya lemah jadi gas Jadi perbedaan interaksi ini sangat tergantung sekali dari kondisi termodinamik Yang utamanya dipengaruhi oleh suhu dan tekanan Sehingga kita harus pahami terlebih dahulu kunci dari solubility ini Bahwa kelarutan ini menjadi kunci utama Tolok ukur kita mendesain dan merancang suatu sediaan berbasis larutan Karena syarat utama sediaan berbasis larutan Baik itu oral, otik, optalmik, ataupun sediaan lainnya Itu bahan aktif harus dalam kondisi terlarut Jadi kita harus yakinkan terlebih dahulu bahwa bahan aktif yang akan kita gunakan itu dalam kondisi terlarut Dalam kompendia ada berbagai macam terminologi kelarutan Seperti sangat larut Itu kurang dari 1 Kemudian mudah larut Itu 1 sampai 10 Kemudian larut Itu 10 sampai 30 Kemudian agak mudah larut Itu 30 sampai 100 Kemudian agak larut Itu 100 sampai 1000 Kemudian Very slightly soluble itu sangat sukar larut Itu 1000 Kemudian sangat sukar larut Itu 1000 sampai 10.000 Kemudian praktis tidak larut Itu lebih dari 10.000 Artinya angka 1 1 sampai 10 Itu adalah bagian yang dibutuhkan untuk menyatakan kelarutan Misalkan Kloram penicol larut dalam 1 bagian di dalam 400 bagian air panas Artinya dia tergolong dalam slightly soluble Ini bisa kita ubah menjadi miligram per mililiter Jadi nanti tinggal kita sesuaikan terminologi kelarutan ini menjadi berapa miligram per mililiter tinggal kita bagi saja Artinya 1 gram solut itu adalah 1 gram pelarutnya Jadi bagian ini adalah bagian dari pelarutnya Kalau pelarutnya air Antara volume dan bobot itu relatif sama Jadi kita bisa ubah menjadi miligram per mililiter Yang paling penting di sini itu tidak hanya terminologi ini Tetapi kita bisa memaknai dari terminologi ini Ketika suatu obat dinyatakan kelarutannya dalam artian soluble Ketika kita merancang dalam suatu sediaan Kita ada rentang Berarti rentangnya misalkan soluble 10-330 Artinya ketika kita memilih rentang atau merancang dalam suatu sediaan obat Pilihlah kemungkinan terburuknya Jadi jangan pilih larut dalam 1 banding 10 Tapi pilihlah 1 banding 3 Ketika obat ini nanti tidak larut Maka akan ada berbagai macam cara Yang bisa kita lakukan untuk memodifikasi Kelarutan dari suatu obat Intinya di sini kita pahami bahwa Suatu obat itu bisa dalam bentuk padatan Bisa dalam bentuk larutan tergantung interaksi antar molekulnya Kemudian ada beberapa terminologi kelarutan Yang ini kunci dasar Ketika kita akan memahami Terkait dari sediaan dalam bentuk larutan ini Dari terminologi solubility tadi Yang menjadi kunci penting ketika kita merancang suatu sediaan dalam bentuk larutan Itu bisa kita nyatakan bahwa Disrupsi dari struktur kristal yang ada di dalam molekuler padatan Berubah menjadi dispersi molekuler Karena perbedaan interaksi antara obat dengan pelarut Itu lebih besar dibandingkan obat dengan obat pada molekulnya Itu lebih besar Maka nanti akan terjadi perubahan fase Yang tadinya obatnya ini bergerombol Antara satu molekul dengan molekul yang lainnya Membentuk suatu kisi kristal padatan Gerombolan ini berpecah menjadi dispersi satu molekul Satu molekul di dalam pelarut Itu kita sebut dengan solubility Jadi yang kita sebut dengan solubility Itu adalah kelarutan obat Yang mana ini sangat dipengaruhi oleh tekanan dan suhu Berbeda suhu Maka akan menghasilkan kelarutan yang berbeda Idealnya semakin meningkat suhu Kelarutan suatu obat atau suatu senyawa itu pasti akan meningkat Disini perlu kita pahami bahwa Kelarutan itu ada berbagai macam istilah Yang pertama ada kelarutan jenuh Kita sebut dengan termodinamik solubility Jadi kelarutan jenuh itu adalah suatu kelarutan Obat di mana ambang batas kelarutannya pada kondisi jenuh Artinya ketika kita tambahkan suatu obat lagi di dalam sistem larutan jenuh tersebut Maka akan terjadi peristiwa presipitasi atau mengendap Itu kita sebut dengan termodinamik solubility Nanti ketika kita berdiskusi terkait dengan pengaruh kristal terhadap kelarutan Itu nanti berpengaruh terhadap kinetik solubility Kalau kinetik solubility itu terjadi perbedaan Kelarutan antar obat ketika kita melarutkan suatu obat Kalau termodinamik solubility itu pasti satu obat itu memiliki termodinamik solubility yang sama Kalau kinetik solubility, satu obat itu bisa memiliki perbedaan kinetik solubility Contoh, misalkan saya memiliki paracetamol Paracetamol ini ada berbagai macam bentuk kristal Satu bentuk kristal dengan bentuk kristal yang lain itu pasti memiliki termodinamik solubility yang sama Kenapa demikian? Karena termodinamik itu adalah kondisi solubility pada fase kristal yang paling stabil Ketika kinetik solubility itu terjadi ketika si kristal tersebut itu melarut Kemudian ada terjadi peningkatan kelarutan yang kita sebut dengan supersaturasi Kemudian ada spring effect diikuti dengan presipitasi Nanti akan dipeloreh termodinamik solubility Jadi intinya ketika kita akan mengukur kelarutan ada dua kategori Kalau kita ingin mengukur termodinamik solubility Bisa kita ukur kelarutannya pada kondisi jenuh dengan fase yang stabil Artinya kita masukkan obat dalam kondisi berlebih di dalam medium Kemudian kita aduk secara kontinus Dalam waktu misalkan dicampai kondisi stabil Itu bisa sampai satu hari, dua hari, bahkan tiga hari Kemudian kita ukur kadarnya Itu adalah termodinamik solubility Kalau kita ukur ketika obat itu seketika kita masukkan Itu nanti kelarutannya akan berbeda sekali dengan termodinamik solubility Bahkan lebih tinggi dibandingkan termodinamik solubility Itu adalah kinetik solubility Untuk sediaan larutan sendiri itu nanti yang akan dirancang itu adalah termodinamik solubility Tapi ketika kita berbicara terkait dengan sediaan solida Kita dari fase padatan ke fase terlarut Itu nanti dipengaruhi ketika sediaan masuk ke dalam tubuh dan obat melarut Maka bioavailability-nya atau kadar obat di dalam tubuhnya Itu bisa dipengaruhi oleh kinetik solubility Itu terkait dengan terminologi dari solubility Kemudian ketika kita menghitung suatu kelarutan Itu sebenarnya bisa kita hitung dengan suatu persamaan Yang mana persamaannya ini ditentukan oleh kelarutan obat tersebut di air Yaitu termodinamik solubility Kemudian ada kelarutan ideal Jadi ada kelarutan ideal suatu obat aspek termodinamik Kemudian ada koefisien aktivitas Perhitungan terkait dengan solubility ini bisa kita hitung Itu didasarkan atas logaritmik dari kelarutan di dalam air Itu diperoleh dengan kelarutan idealnya Dikurangi dengan logaritmik dari koefisien aktivitas Kemudian karena persamaan ini relatif lebih komplek Itu bisa disederhanakan lagi Menjadi suatu persamaan yang lebih ringkas Yang mana ideal solubility ini sangat dipengaruhi sekali oleh temperatur Sehingga ini ada hubungannya dengan melting point Atau titik lebur dari suatu senyawa Jadi log SI ini bisa ditarik hubungan bahwa Hubungannya itu bisa kita ukur dari melting pointnya Yang mana log SI ini sama dengan Minus 0,01 dikalikan selisih antara melting point dikurangi 25 Artinya log SI ini nanti bisa kita hitung kelarutan ideal dari suatu obat Asal kita tahu melting pointnya Dan perbedaan kristal tadi itu juga akan mempengaruhi perbedaan melting point Sehingga perbedaan melting point pada kristal-kristal yang berbeda Itu mempengaruhi kelarutan ideal dari suatu senyawa yang berbeda Masih di pokok bahasan terkait dengan solubility Sebagai kunci utama di dalam merancang formulasi sediaan cair Tadi sudah kita bahas bahwa Kelarutan obat di dalam air itu bisa kita rumuskan sebagai log SV Sama dengan logaritmik dari kelarutan ideal Dikurangi dengan logaritmik dari keefisien aktivitas Kemudian kalau disederhanakan lagi Kelarutan ideal dari suatu senyawa itu memiliki hubungan yang linier Dengan perubahan melting point Artinya ada pengaruh melting point Selain melting point disini ada parameter satu lagi yang mempengaruhi dari kelarutan Yakni koefisien partisi Koefisien partisi dari suatu obat itu adalah perbandingan antara kelarutan obat di dalam minyak Dibagi dengan kelarutan obat di dalam air Artinya kalau kita memiliki 11 molekul obat Kemudian 10 di minyak dan 1 di air Maka koefisien partisinya adalah 1 Kenapa? 10 dibagi 1 dilogaritmikan Makanya jadinya 1 Koefisien partisi ini memberikan efek terhadap kelarutan utamanya pada koefisien aktivitas Sehingga dapat ditarik hubungan yang linier Antara koefisien aktivitas dengan koefisien partisi pada kondisi kelarutan ideal Yakni logaritmik dari koefisien aktivitas sama dengan koefisien partisi Ditambah dengan 0,8 Dimana tadi log kow itu adalah koefisien partisi Atau perbandingan dari jumlah obat yang ada di minyak Dibagi dengan jumlah obat yang ada di air Dilogaritmikan itu kita sebut dengan koefisien partisi Dengan persamaan ini dan 2 persamaan yang sudah kita diskusikan di awal Maka bisa kita gabungkan menjadi 1 persamaan akhir Yakni logaritmik kelarutan di dalam air itu sama dengan Minus 0,1 Dikali dengan selisih antara melting point Dikurangi dengan 25 Ditambah log kow Ditambah 0,8 Ini adalah kelarutan pada suhu 25 derajat celcius Artinya ketika kita memperoleh data Melting point dan koefisien partisi Itu bisa kita hitung kelarutan obat di dalam air tersebut Selain itu disini juga kita bisa lihat Bagaimana pengaruh melting point dan bagaimana pengaruh koefisien partisi Terhadap kelarutan pada suatu obat Jadi dari persamaan yang sudah kita diskusikan tadi Kelarutan obat di dalam air itu dipengaruhi oleh melting point dan koefisien partisi tentunya Nanti ketika kita memperoleh data atau memiliki data melting point dan koefisien partisi Maka bisa kita hitung kelarutan obat di dalam airnya Ada beberapa cara untuk mengubah suatu kelarutan Karena kita mendesain dan merancang suatu sediaan larutan Tentunya langkah perubahan yang kita lakukan ini adalah untuk meningkatkan kelarutan Karena ketika kita merancang atau mendesain suatu sediaan larutan Banyak sekali bahan aktif yang ada itu memiliki kelarutan yang rendah Karena kelarutan rendah tersebut terbatas sekali untuk bisa dibuat dalam bentuk sediaan larutan Oleh karena itu ada berbagai macam cara yang dapat kita aplikasikan untuk membuat suatu sediaan larutan Yang pertama ini adalah cara bukan untuk mengubah kelarutan ya Tapi ini adalah menggeser kesetimbangan Jadi cara yang pertama itu adalah memodifikasi suhu Ketika kita melarutkan suatu obat ternyata obatnya itu tidak larut Maka kita bisa geser kesetimbangan termodinamiknya Kesetimbangan termodinamik ini akan berubah ketika suhunya diubah Jadi suatu obat pada suhu 25 derajat celcius tidak larut Maka ketika kita ubah suhunya menjadi 40 derajat celcius Kelarutannya akan meningkat Suhu ini memberikan modifikasi yakni terkait dengan perubahan kelarutan secara termodinamik Akan tetapi ketika suhunya ini nanti diturunkan kembali ke suhu awal Maka ketika stabil saat termodinamik dalam bentuk larutan ini tidak distabilkan Nanti akan kembali ke fase awal lagi Atau kita sebut dengan presipitasi Akan mengendap kembali Oleh karena itu biasanya Pergeseran kesetimbangan ini bisa kita lakukan ketika kita melakukan proses dalam melarutkan Sebaiknya atau idealnya ketika sudah larut maka nanti perlu penstabil Agar kondisi yang memang tadinya sudah berubah tadi secara termodinamik Karena suhunya ditingkatkan kesetimbangannya masih dapat dijaga Misal kita tambahkan beberapa bahan yang mampu menstabilkan suatu sistem yang berubah kesetimbangan termodinamiknya Jadi langkah pertama tersebut yakni meningkatkan suhu itu mampu meningkatkan kelarutan Tapi nanti akan kembali lagi ke bentuk awalnya ketika suhunya turun Jadi ini sangat ideal sekali ketika kita menggunakan pergeseran kesetimbangan ini Utamanya meningkatkan suhu ini pada waktu proses pembuatan sediaan larutan Kemudian cara meningkatkan kelarutan dengan menggeser kesetimbangan yang kedua Itu adalah kita mengubah sistem pH-nya Karena pH tersebut itu mempengaruhi ionisasi Jadi bisa dicek di persamaan Hadesene Selbah Bahwa suatu obat itu bersifat asam atau basa lemah Yang mana dia memiliki PKA Ketika obat itu nanti dimasukkan ke dalam suatu sistem yang ada pH-nya Maka bisa dihitung tingkat ionisasi dari suatu obat Jadi nanti bisa ditentukan berapa persen obat yang terion dan berapa persen obat yang tidak terion Obat yang terion ini akan memiliki kelarutan yang lebih tinggi dibandingkan obat yang dalam bentuk tak terionkan Jadi hidrofilisitas dari suatu obat itu bisa ditingkatkan dengan proses ionisasi Misalkan saya punya suatu obat dengan PKA 4 Kalau saya buat obat tersebut dalam sistem pada pH 4 Jadi PKA sama dengan pH Dengan hukum atau persamaan Hadesene Selbah Itu nanti yang terion adalah 50% Ketika 1 pH di atas PKA Pada obat asam Berarti nanti yang terion adalah 90,9% Kalau misalkan obat dengan PKA 4 tadi saya larutkan di pH 6 Maka nanti yang terion adalah 99,09% Ada hubungannya jumlah ionisasi obat dengan pH ini Nanti bisa dibuka terkait dengan persamaan Hadesene Selbah ini Kemudian dari persamaan tersebut Nanti bisa dihitung jumlah obat yang tak terionkan Dan jumlah obat yang terionkan ada hubungannya dengan pH dan PKA Intinya pergeseran pH ini nanti mampu meningkatkan kelarutan Ingat tapi pergeseran pH ini Ini adalah bentuk kesetimbangan Jadi pergeseran kesetimbangan Ketika pH dalam suatu sistem itu berubah Maka kelarutannya juga akan berubah Jadi misalkan suatu obat itu asam Ternyata kita desain menjadi suatu sediaan larutan Kita desain menjadi pHnya 7 atau 8 PKAnya 5 atau 6 gitu ya Obatnya terlarut Ketika kita simpan dalam jangka waktu yang lama Ternyata larutan ini Ini mampu menyerap karbon dioksid dari udara Sehingga nanti akan terbentuk Suatu asam hipotetik yang namanya asam karbonat Itu yang menurunkan pH Bisa jadi pada kondisi penyimpanan Lambat laun dia akan mengendap Kenapa mengendap? Karena pHnya berubah Ada pergeseran kesetimbangan di situ Sehingga pergeseran kesetimbangan ini Yang nantinya akan menjadikan obat yang larut Menjadi tidak terlarut Dan nanti juga bisa kita manfaatkan Untuk obat yang tidak larut Menjadi terlarut Artinya kita pahami Dua mekanisme ini Baik pH ataupun suhu Itu hanya menggeser kesetimbangan Artinya pergeseran itu bisa kita ubah Ke kanan atau ke kiri Tergantung dari pH dan suhunya Itu terkait dengan cara meningkatkan Kelarutan Dengan modifikasi pH Seperti kasus yang saya contohkan tadi Otomatis di dalam sebuah formula Ketika kita menggeser pH Agar dia dalam tetap kondisi terlarut Maka di dalam formulanya nanti Akan kita tambahkan yang namanya buffer Atau larutan penyangga Agar pHnya pada kondisi yang konstan atau tetap Ketika pH pada kondisi konstan Ataupun tetap Maka nanti larutan itu pHnya terjaga Dan kelarutannya itu masih tetap sama Ada pun cara lain Untuk meningkatkan atau mengubah kelarutan Yakni kita bisa modifikasi ukuran partikel Dari suatu obat Tapi perlu kita ketahui Menurunkan ukuran partikel Itu tidak mengubah kelarutan Kenapa? Karena molekulnya masih sama Jadi mengubah ukuran partikel itu Hanya mempercepat proses pelarutan Kenapa demikian? Karena semakin kecil ukuran partikel Otomatis luas permukaannya semakin besar Kemungkinan kontak dengan medium juga semakin luas Sehingga interaksi antara Kisi kristal yang belum terlarut Dengan interaksi dengan medium itu semakin tinggi Kalau interaksinya semakin tinggi Maka dia akan lebih mudah terlarut Itu terkait dengan penurunan ukuran partikel Tapi perlu kita ingat Bahwa penurunan ukuran partikel ini Bisa meningkatkan kelarutan Kalau ukurannya itu kita desain dan kita rancang ukurannya ini dalam ukuran nano size Jadi ukuran nano itu bisa meningkatkan kelarutan Nanti bisa dicek pada persamaan Oswald & Friedrich Bahwa penurunan ukuran Bahwa penurunan ukuran partikel itu mampu meningkatkan kelarutan dari suatu obat Dengan persamaan tersebut nanti diurekan bagaimana suatu ukuran nano size itu mampu meningkatkan kelarutan Yang akan dipengaruhi nanti dari saturated solubility nya Yang jelas ketika kita hanya mengerus suatu obat Itu nanti tidak akan meningkatkan kelarutan Tapi akan mempercepat proses kelarutan Karena tetapi ketika kita turunkan ukuran partikel sampai nano size Maka saturated solubility nya itu akan berbeda dengan saturated solubility pada ukuran micro size Atau makro-makro size Oleh karena itu peningkatan kelarutan di sini Ini bisa kita lakukan dengan menurunkan ukuran partikel sampai nano size Akan tetapi effortnya ini lebih besar dibanding dengan cara pertama ataupun cara kedua tadi Kemudian selanjutnya yakni peningkatan kelarutan itu menggunakan kosulfan Kosulfan ini adalah cara yang paling banyak digunakan untuk meningkatkan kelarutan suatu obat Jadi yang tadi awal sudah kita definisikan bahwa namanya kelarutan itu Atau namanya sediaan kelarutan itu satu atau lebih bahan aktif Yang dapat larut di dalam suatu pembawa atau campuran dari pembawa Campuran dari pembawa ini kita sebut dengan kosulfan Ko artinya pembantu, solvent itu pelarut Artinya dia pembantu pelarut Kosulfan ini nanti bukan solvent utama ketika kita merancang atau mendesain sediaan larutan Kalau media utama dalam kita membawa atau merancang sediaan larutan kita berbasis air Maka kosulfan ini harus mampu miscible atau bercampur dengan medium atau pelarut utamanya Jadi kosulfan itu adalah bahan yang kita tambahkan ke dalam suatu pembawa Nantinya bahan ini nanti mampu mengubah konstantadi elektrik, lipofilisitas, serta hidrofilisitas dari suatu sistem campuran Yang mana ini nanti mampu meningkatkan interaksi antara molekul obat dengan pelarutnya Karena awalnya tadi interaksi antara molekul obat dan pelarutnya lemah sehingga obat ini susah larut Ketika kita tambahkan kosulfan maka interaksi antara molekul obat dan pelarut ini akan semakin meningkat Peningkatan ini akan lebih besar dibanding interaksi antara molekul obat di dalam suatu struktur Oleh karena itu ketika kita menggunakan kosulfan ini nanti peningkatannya akan meningkat sangat signifikan Dan metode ini paling banyak digunakan untuk meningkatkan kelarutan Nanti akan kita bahas lebih dalam terkait dengan peningkatan kelarutan berbasis kosulfan ini Kemudian cara selanjutnya untuk meningkatkan kelarutan atau mengubah kelarutan dari suatu obat Kita bisa lakukan dengan menambahkan surfaktan Kosulfan dan surfaktan ini merupakan cara yang paling banyak diaplikasikan ketika kita meningkatkan kelarutan dari suatu obat Karena surfaktan ini merupakan suatu material atau bahan yang multifungsi Artinya surfaktan ini bisa berfungsi sebagai beberapa fungsionalitas pada suatu sediaan tergantung dari konsentrasinya Karena surfaktan ini dasarnya dia memiliki gugus lipofilik Jadi ada gugus yang suka lemak, ada gugus yang hidrofilik atau suka air Biasanya kita sebut dengan suatu senyawa amfifilik Senyawa amfifilik ini nanti mampu mengikat suatu molekul yang bersifat lipofilik Karena dia memiliki kelarutan yang rendah di dalam struktur yang kita sebut dengan miselar Nanti akan meningkatkan kelarutannya secara dramatis Artinya surfaktan ini nanti bisa kita aplikasikan untuk meningkatkan kelarutan Yang mana kelarutan ini nanti obatnya akan bisa dijebak di dalam kondisi terlarut atau dalam bentuk miselar Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan surfaktan ini Karena pembahasan kosulfen dan surfaktan itu menjadi kunci utama ketika kita membuat atau merancang suatu sediaan larutan Bahkan kosulfen dan surfaktan ini merupakan strategi utama dalam meningkatkan kelarutan suatu obat Utamanya ketika akan dibuat dalam sediaan larutan Teknik selanjutnya dalam mengubah kelarutan suatu obat yakni dengan mekanisme kompleksasi Kompleksasi ini bisa dilakukan dengan teknik siklodextrin ataupun non-siklodextrin Untuk kompleksasi dengan siklodextrin itu adalah suatu oligosakarida Yang mana siklodextrin ini memiliki gugus hidrofilik di bagian luar dan gugus lipofilik di bagian dalam Kompleksasi dengan siklodextrin ini nanti akan menjebak obat itu masuk ke dalam rongga dari siklodextrinnya Terutama obat-obat yang sifatnya lipo-lipofilik Biasanya kompleksasi ini bisa terbentuk dengan perbandingan molar tertentu antara obat dan siklodextrin Ada yang 1 banding 1, 1 banding 2, 1 banding 3 tergantung dari struktur molekul dari suatu obat tersebut Dan ukuran dari molekul suatu obat tersebut Teknik siklodextrin ini juga banyak diaplikasikan utamanya untuk beberapa sediaan obat yang memang sangat poten Seperti beberapa larutan tetes mata itu bisa kita desain dengan teknik kompleksasi siklodextrin Siklodextrin ini biasanya lebih biokompatibel karena memang balding bloknya awalnya itu dari struktur sakarida atau pati Itu dimodifikasi membentuk suatu cincin Ada 7-9 tergantung dari jenis siklodextrinnya Kemudian siklodextrin ini mampu meningkatkan kelarutan obat secara signifikan sekali tergantung dari tadi struktur obat, bentuk molekul, serta ukuran molekul dari suatu obat Karena kompleks antara siklodextrin dan obat ini sangat tergantung sekali dari kemampuan siklodextrin untuk memasukkan obat ke dalam rongganya Dan juga obat tersebut mampu muat atau masuk ke dalam rongga di dalam siklodextrin tersebut Itu adalah salah satu cara kompleksasi pertama ketika kita ingin meningkatkan kelarutan berbasis siklodextrin Selain kompleksasi siklodextrin, kita juga bisa menggunakan kompleksasi dengan mekanisme ligan Ligan ini adalah suatu senyawa atau suatu molekul yang mana nanti ketika ligan ini kita tambahkan ke dalam obat mampu berinteraksi Interaksinya ini bisa berupa interaksi van der Waals, interaksi ionik, ataupun interaksi ikatan hidrogen Yang nantinya akan meningkatkan interaksi antara molekul obat dengan pelarut Jadi kunci utama peningkatan kelarutan ini adalah peningkatan interaksi antara molekul obat dengan pelarut Salah satunya adalah penambahan ligan Ligan ini nanti akan memodifikasi suatu struktur dari obat Sehingga obat ini mampu meningkatkan kelarutannya Kalau kelarutan obat ini mampu meningkat, nantinya otomatis akan diperoleh suatu sediaan larutan Jadi dengan teknik kompleksasi ini nanti kita harus pahami dulu Stoichiometri dari reaksi komplek tersebut Perbandingan secara stoichiometri akan menentukan kesuksesan dari proses kompleksasinya Jadi ketika perbandingannya tidak tepat, maka kompleknya juga tidak akan optimal Jangan sampai kita ketika mereaksikan suatu obat dengan ligan itu obatnya bisa sisa Ataupun ligannya yang sisa Efeknya apa? Efeknya kalau misalkan obatnya yang sisa, maka komplek ini tidak akan optimal Nanti obatnya bisa terjadi presipitasi Akan tetapi ketika ligannya itu yang sisa, maka tidak akan efisien Karena ada ligan yang tidak terkomplek Jadi ketika kita memahami kompleksasi ini, kita harus pahami dulu Terkait interaksi antara obat dengan ligan Kemudian stoichiometrik antara obat dan ligan Contoh kompleksasi yang paling gampang ketika kita aplikasikan di farmacetis Itu adalah aminofilin Aminofilin itu bisa terkomplek antara teofilin dan etilen diamin Karena ada transfer proton di situ, sehingga kelarutan teofilin akan meningkat Tapi kita harus pahami bahwa stoichiometriknya adalah 2 banding 1 2 teofilin dan 1 etilen diamin Komplek ini nanti akan stabil pada kondisi tertentu Jadi harus kita perhatikan juga kondisi tertentu Bisa berupa pH ataupun solvent tertentu yang mampu meningkatkan Atau menstabilkan dari suatu komplek Jadi intinya ketika kita memahami suatu komplek ini Kita harus pahami dulu terkait yang pertama tadi adalah struktur molekul Dari obat yang akan kita komplek Interaksinya melalui ikatan hidrogen, ikatan Van der Waals, donor proton, ataupun ikatan ionik Itu nanti harus kita pahami Yang kedua kita juga harus pahami terkait dengan stoichiometrinya Stoichiometri perbandingan reaksi antara molekul obat dengan ligan itu kita harus pahami Yang ketiga kita harus pahami juga komplek ini dikatalisis atau tidak Dan dia distabilkan oleh sistem atau tidak Ketika kita kondisikan suatu komplek Misalkan si teofilin etilen diamin itu dia stabil pada pH yang tinggi Ketika pHnya turun maka kompleknya akan pecah Jadi kita harus pahami terlebih dahulu beberapa mekanisme komplek obat Yang mana komplek ini mampu meningkatkan kelarutan obat secara signifikan Akan tetapi beberapa kondisi tadi sebagai catatan itu juga harus kita perhatikan Setelah kompleksasi ini ada mekanisme atau cara untuk meningkatkan atau mengubah kelarutan Yakni membuat dalam bentuk garam Garam ini biasanya bisa kita modifikasi dengan asam ataupun basah Ataupun kita bisa memodifikasi dengan teknik kompleksasi tadi Jadi kompleksasi dengan kita tambahkan suatu ligan itu mampu membentuk suatu senyawa garam Yang mana ini nanti akan meningkatkan kelarutan obat Kenapa demikian? Karena dalam kondisi terionkan Artinya garam itu berarti dia ketemu dengan counter charge-nya Atau muatan yang berlawanan Sehingga dia mampu terionisasi ketika dalam sistem tersebut Sistem ionisasi tersebut itu yang akan menjaga obat tersebut dalam kondisi terlarut Jadi ketika obat itu dalam bentuk garam kita masukkan ke dalam air Maka akan terjadi proses ionisasi Proses ionisasi tersebut itu nanti yang akan meningkatkan kelarutan Tergantung dari pH dan kondisinya Kalau pH dan kondisinya tidak sesuai dengan kondisi garam yang dimasukkan tadi Maka akan diikuti dengan peristiwa presi pitasi Kalau kondisinya itu sesuai Maka nanti akan dijaga kelarutan obat tersebut Oleh karena itu Salting formation atau pembentukan garam ini bisa kita lakukan dengan penambahan asam atau basa Atau ligan yang merupakan counter charge dari suatu molekul obat Ketika muatannya berlawanan Misalkan obatnya muatannya negatif Ditambahkan senyawa basa Itu nanti bisa terbentuk garam atau counter charge-nya Dan garam-garam ini juga banyak sekali diaplikasikan di farmacetis Sehingga ada berbagai macam bentuk garam Misalkan natrium diclovena Kemudian kalsium atorvastatin Kalsium pitavastatin Dan beberapa garam-garam lainnya Intinya garam tersebut ada yang organik dan ada yang anorganik Garam anorganik itu biasanya kita kopling dengan asam ataupun basa lainnya Misalkan ciprofloxacin HCl Kemudian ranitidin HCl Kemudian salbutamolsulfat Kemudian natrium diclovena Kemudian natrium venitoin Kalsium pitavastatin Itu adalah kombinasi antara anorganik dan organik Kemudian ada beberapa kombinasi Misalkan dikombinasikan dengan fumarat Dengan asetat Itu nanti mampu membentuk suatu obat dengan garam-garam organik-organik Contohnya ketoprofen fumarat Selain garam Ini juga ada cara untuk meningkatkan kelarutan Yakni berbasis salting in dan salting out Salting in dan salting out ini adalah peningkatan kelarutan Berbasis hampir sama mekanismenya dengan garam dan kompleksasi Intinya ketika salting in itu Kita tambahkan suatu molekul obat Di dalam obat tersebut Maka obat tersebut akan meningkat kelarutannya Kelautan tersebut meningkat Bagaimana caranya? Akan memodifikasi interaksi antara molekul obat dengan pelarut Intinya hanya seperti itu Ketika salting out obat ini sudah larut Ditambah dengan molekul yang lain Maka terjadi proses presi pitasi Pergeseran kestimbangan bisa Pergeseran komplek ligan bisa Penurunan interaksi antara molekul obat dengan pelarut juga bisa Artinya berbagai cara yang bisa kita lakukan ini Tergantung dari strategi kita dalam merancang Ataupun mendesain suatu sediaan larutan Tapi dengan berbagai macam teknik ini yang paling banyak digunakan Selain dari mengubah pH dan meningkatkan suhu Ketika proses pelarutan itu bisa memanfaatkan penambahan kosulfen ataupun surfaktan Selanjutnya yakni terkait dengan kosulfen di dalam peningkatan kelarutan Dan kosulfen ini merupakan salah satu strategi atau cara meningkatkan kelarutan yang paling efektif Karena mekanisme kosulfensi ini Ini biasanya dia mampu secara efisien dan efektif mengubah interaksi antara molekul obat dengan pelarut Itu lebih tinggi dibandingkan interaksi antara molekul obat dengan molekul obat Yang perlu kita perhatikan ketika kita menambahkan kosulfen di dalam suatu pembawa Yang mana kalau kita mendesain suatu sediaan farmasi dalam bentuk larutan Pembawanya itu air Maka kosulfen ini harus mampu bercampur terlebih dahulu dengan air Kalau kosulfennya tidak mampu bercampur dengan air Maka ini tidak bisa bekerja dengan optimal Jadi kosulfen ini biasanya itu mampu meningkatkan interaksi antara molekul obat dengan pelarut Dengan cara memodulasi interaksi atau ikatan hidrogen pada suatu molekul dengan pelarutnya Atau beberapa bagian hidrofobik melalui ikatan hidrofobik di dalam suatu molekul dengan medium atau pelarutnya Jadi intinya ketika kita tambahkan suatu kosulfen Maka lipofilisitas, hidrofilisitas, konstanta dielektrik dari suatu kosulfen itu Nanti akan mengubah parameter-parameter pada campuran kosulfen tersebut Sehingga otomatis nanti kelarutan obat akan berubah Yang mana si Yalkoski ini merumuskan perubahan kelarutan di dalam campuran kosulfen Itu dengan cara ada hubungan yang linear antara logaritmik kelarutan dengan fraksi kosulfen di dalam air Jadi ditulis persamaan bahwa log S-mik itu adalah kelarutan obat di dalam kosulfen Sama dengan kelarutan obat di dalam air logaritmiknya ditambah dengan slope dari kelarutannya dikalikan dengan fraksinya Artinya ketika nanti kita merancang suatu kosulfen Misalkan campuran air dan etanol Maka kita akan peroleh slope etanolnya Jadi setiap pelarut itu pasti punya slope tersendiri-sendiri Beda obat itu beda slope-nya juga Jadi beda obat, beda kosulfen, beda campuran itu akan menghasilkan nilai slope yang berbeda Jadi nanti kita bisa buat plot berbagai macam fraksi dari kosulfen Misalkan 100% air, kemudian 95% air, kemudian 80% air, 75% air, 60% air, dan seterusnya Sampai nanti 10% atau 100% dari kosulfen tersebut Kemudian kita ukur kelarutannya Nanti diperoleh hubungan logaritmik antara perubahan fraksi tersebut dengan peningkatan kelarutan Sehingga kita peroleh suatu persa-persamaan Yang mana kita nanti bisa mengestimasi berapa banyak kosulfen minimal yang kita butuhkan untuk meningkatkan kelarutan obat tersebut Jadi misalkan kita punya data terkait dengan persamaan Yalkoski ini Kita bisa menghitung kekuatan sediaan kita itu membutuhkan berapa persen kosulfen itu dari persamaan Yalkoski ini Ini untuk satu kosulfen Kemudian untuk beberapa kosulfen bagaimana? Ya tinggal ditambah saja Log SMIC atau log dari cak kelarutan dalam sistem campuran tersebut itu sama dengan log SW Ditambah slope 1 ditambah dengan fraksi 1 Ditambah slope 2 ditambah dengan kali fraksi 2 Ditambah slope 3 kali fraksi 3 dan seterusnya Sampai berapa banyak kosulfen atau sistem campuran kosulfen yang digunakan Intinya dari fungsi ini kita bisa tahu jumlah kosulfen minimal yang perlu kita tambahkan untuk mencapai kelarutan yang diinginkan Jangan sampai kosulfen kita kurang atau jangan sampai kosulfen kita berlebihan terlalu banyak karena tidak efisien Dalam proses kita merancang atau mendesain suatu sediaan kelarutan Ini ada beberapa contoh terkait dengan kosulfen di dalam peningkatan kelarutan Jadi ini ada solfen, ada air, ada glycerin, propylen glikol, PEG, kemudian DMSO, dimethylacetamid, etanol, dan oktanol Ada data log KOW-nya, coefficient partisi-nya, ada solubility parameternya, ada tegangan antarmukanya, dan ada konstanta di elektriknya Bisa kita lihat, semakin hidrofobik suatu solfen, jadi semakin dia lipofilik atau suka minyak, maka konstanta di elektriknya ini akan menurun Konstanta di elektrik ini biasanya menggambarkan kemampuan suatu solfen itu untuk menghantarkan arus listrik Yang mana, semakin tinggi konstanta di elektrik, maka semakin polar suatu solfen tersebut Bisa kita lihat bahwa glycerin dan air itu 1 banding 2 tingkat kepolarannya Semakin turun, semakin panjang rantai karbonnya, otomatis semakin non-polar Konstanta di elektrik semakin menurun Dan solubility parameter juga semakin menurun, serta tegangan antarmuka juga akan semakin menurun Akan tetapi, kalau tegangan antarmukanya ini semakin menurun, maka kemampuan membasai suatu serbuk yang bersifat lipofilik itu akan semakin meningkat Kemudian, ada beberapa data yang terkait dengan regresi Yalkoski tadi Untuk etanol, propilen glikol, dan polyethylene glikol 400 atau glycerol Ini kita bisa peroleh log KOW-nya, kemudian ada data alpanya, ada data T, ada data N, ada data R² Dan ada standar error, ini terkait dengan persamaan regresi sebenarnya Persamaan regresi, persamaan Yalkoski tadi Ketika suatu obat itu kita gunakan dengan teknik kosulfen Yakni menggunakan etanol, propilen glikol, polyethylene glikol, dan glycerol Ini menggunakan model beberapa obat, jadi ada standar errornya Selanjutnya, yakni peningkatan kelarutan berbasis surfaktan Tadi sudah sempat kita diskusikan ya, bahwa surfaktan itu merupakan suatu struktur yang bersifat ampifilik Dia punya gugus hidrofobik, dan dia punya gugus lipofilik Artinya bagian yang bersifat hidrofobik ini nanti akan berikatan dengan molekul obat Bagian yang hidrofilik ini nanti akan berinteraksi dengan air atau pembawa atau sulfennya Ketika ada surfaktan ini nanti, maka interaksi antara molekul dengan pelarut itu nanti akan ditingkatkan Karena ada si surfaktan tadi Sehingga kelarutan obat akan sangat meningkat Tapi perlu kita ketahui bahwa surfaktan ini bekerja berbasis pada konsentrasi Ada yang kita kenal yang namanya CMC CMC ini adalah critical miselar concentration Ketika surfaktan di bawah CMC, maka surfaktan ini hanya mampu membasahi Dia tidak mampu meningkatkan kelarutan Dia hanya berfungsi untuk menurunkan tegangan antarmuka dari suatu partikel padat yang terdispersi Biasanya kita aplikasikan di sediaan suspensi Ketika surfaktan ini di atas CMC-nya, baru surfaktan ini nanti akan meningkatkan kelarutan Dengan mekanisme solubilisasi miselar Jadi miselar itu adalah agregat dari surfaktan pada konsentrasi tinggi Ketika surfaktan ini dalam jumlah yang sedikit Maka dia akan terdispersi secara molekuler di dalam suatu pelarut atau medium Jadi ketika ada partikel yang bersifat lipofilik atau obat yang sangat sukar larut di situ Maka surfaktan ini akan terjerat di permukaan Dan mengubah aktivitas permukaan dari suatu padatan Sehingga dia menurunkan tegangan antarmuka Dan nanti obat ini akan mudah terdispersi Makanya surfaktan ini bisa diaplikasikan sebagai weighting agent atau dispersing agent Pada sediaan suspensi tentunya Ketika surfaktan ini dalam jumlah yang banyak Di dalam suatu pembawa Otomatis nanti surfaktan ini akan bergerombol Membentuk suatu miselar Nanti gugus yang bersifat lipofilik akan bergabung menjadi gugus yang lipofilik Kemudian gugus yang hidrofilik akan berada di luar Jadi miselar ini seperti globul yang nantinya membentuk suatu bola Di mana bola tersebut itu di bagian dalam adalah gugus lipofilik Di bagian luar adalah gugus hidrohidrofilik Dan ini bisa terjadi kalau surfaktan itu di atas CMC Atau critical miselar concentration Artinya ketika kita tambahkan obat Ketika surfaktannya itu di atas CMC Maka akan meningkatkan kelarutan Tetapi kalau surfaktan itu kita tambahkan di bawah CMC Maka tidak akan meningkat kelarutan Kita harus pahami terkait dengan bagaimana mekanisme obat ini bisa masuk ke dalam struktur miselar Karena ketika kita punya suatu obat Punya suatu obat Masukkan ke dalam air Walaupun obat ini praktis tidak larut Dia tetap punya kelarutan di dalam air Walaupun itu sangat kecil sekali Ketika obat ini larut Nanti obat ini bisa masuk ke dalam miselar Jadi misalkan saya punya obat yang sangat sukar larut sekali Artinya dia punya seribu bagian yang larut di dalam minyak Atau tidak larut dan satu bagian yang terlarut Satu bagian ini nanti akan masuk di dalam sistem miselar Kemudian kalau di airnya ini tidak ada Kemudian yang tidak larut itu seribu Maka bagian yang seribu ini akan pindah Satu bagian ke dalam air Sehingga tetap perbandingan rasio antara yang larut dan tidak larut Itu tetap seribu banding satu Yang satu ini nanti akan terjebak ke miselar Begitu juga seterusnya Sampai obat ini habis terjebak di dalam miselar Itu mekanisme peningkatan kelarutan berbasis miselar solubility Artinya kita harus pahami Bahwa miselar solubility ini relatif komplek Dan beda obat itu beda GMC-nya dan beda mekanismenya Jadi tergantung dari lipofilisitas suatu obat tersebut Karena obat ini harus berinteraksi dengan struktur lipofilik Yang ada di dalam suatu surfaktan Tentunya ketika obat ini mampu masuk ke dalam miselar dalam jumlah yang banyak Kelarutannya meningkat secara dramatis Jadi kelarutan di dalam surfaktan itu bisa kita ukur Atau kita hitung dengan suatu persamaan Yang mana persamaan ini nanti ada korelasi yang linier Antara kelarutan obat di dalam sistem campuran tersebut Itu sama dengan kelarutan obat di dalam air Ditambah suatu kemampuan solubility K ini atau solubility capacity ini tergantung dari surfaktannya Jadi surfaktan itu punya solubility capacity yang berbeda-beda Dan solubility capacity ini inherent dengan obatnya Jadi solubility capacity surfaktan A Dengan obat A ataupun obat B itu akan berbeda Misal saya punya surfaktan A Ketemu obat C atau obat D Solubility capacity-nya berbeda Walaupun bedanya kadang tidak signifikan Tetapi tetap ada perbedaannya Kemudian kita hitung dengan apa? Dengan selisih konsentrasi surfaktan dibandingkan dengan miselar concentrationnya Karena selisih antara konsentrasi surfaktan dengan miselar concentrationnya ini Ini nanti yang menjadi pedoman konsentrasi surfaktan untuk meningkatkan kelarutan Karena CS-nya ini CS-nya ini sebagai penentu konsentrasi surfaktan yang digunakan Kemudian CMC ini batasan konsentrasi ketika surfaktan itu mampu meningkatkan kelarutan dari suatu obat Melalui mekanisme solubilisasi miselar Sehingga dengan persamaan ini dapat dihitung suatu fungsi regresi linier Bahwa ST sama dengan SW ditambah K dikali CS dikurangi dengan CMC Dari persamaan ini nanti bisa kita hitung konsentrasi maksimum dari surfaktan yang dapat kita tambahkan Karena surfaktan itu walaupun dia meningkatkan kelarutan obat secara signifikan Tetapi penggunaan dalam jangka waktu yang panjang utamanya untuk oral itu dihindari Apalagi penggunaan kronis itu sangat dihindari Kenapa? Karena itu bisa memodulasi fluiditas membran ataupun mengubah jalur transport dari obat Sehingga nanti dia bisa menyebabkan desensitivitas dari PGP Padahal PGP itu di dalam tubuh sebagai kadang pelindung di dalam tubuh kita ya Walaupun kalau dalam transport obat PGP itu biasanya akan menghalangi obat untuk masuk ke dalam tubuh Akan tetapi kalau ada surfaktan Surfaktan ini akan mengubah sifat permukaan dari obat sehingga dia hinder terhadap PGP-nya Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan surfaktan diabsorpsi obat pada mata kuliah biopharmacetik Intinya surfaktan di sini mampu meningkatkan suatu kelarutan dari obat Dengan cara apa? Mekanisme solubilisasi misel Dan yang penting dipahami tadi Kita sudah paham terkait bagaimana misel itu bisa terbentuk Ada batasan CMC Dan nanti misel tersebut itu mampu menjebak obat yang sifatnya lipofilik di dalam inner miselnya Kemudian nanti akan meningkatkan kelarutan secara dramatis sekali Yakni pada peningkatan kelarutan berbasis solubilisasi misel ini Demikian diskusi kita pada bagian pertama Pada dasar dalam merancang formulasi sediaan larutan Nanti akan kita lanjutkan pada bagian kedua Yakni pada bagian formulasi Serta strategi formulasi dalam mendesain dan merancang suatu sediaan larutan Baik itu sirup ataupun elixir Semoga kita dalam kondisi sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh